Pemahaman dasar selanjutnya yang akan kita bahas sebelum menginstall sistem operasi adalah membedakan sistem operasi 32-bit dan 64-bit. Sejauh ini ada dua basis sistem yang sering kita gunakan, yaitu 32-bit dan 64-bit. Dan basis sistem ini tidak hanya diterapkan pada sistem operasi Windows, melainkan diterapkan juga di sistem operasi Linux, macOS, dan sistem operasi yang lain. Bahkan diterapkan juga pada aplikasi. Dan basis sistem ini juga menjadi salah satu tolak ukur dari kemampuan komputer dalam menjalankan suatu perintah. Istilah 32-bit dan 64-bit ini mengacu pada kemampuan prosesor dalam menengani informasi. Angka 32 dan 64 ini mewakili jumlah bit yang dapat diproses oleh prosesor dalam satu kali putaran. 32-bit artinya ketika melakukan satu kali operasi dalam memproses data, maka jumlah bit yang dimuat adalah sebesar 32-bit. Begitu pula dengan 64-bit, ketika melakukan satu kali operasi dalam memproses data, maka jumlah bit yang dimuat adalah sebesar 64-bit. Walau tidak dirasakan secara langsung, sistem 64-bit jelas lebih unggul daripada 32-bit. Sebagai contoh, untuk menyelesaikan proses yang membutuhkan nilai komputasi sebanyak 128-bit, maka prosesor 32-bit memerlukan dua kali operasi untuk menyelesaikan proses tersebut. Karena 32-bit hanya mampu menampung maksimal 64 jumlah bit di dalam register. Sedangkan, prosesor 64-bit cukup membutuhkan satu kali operasi karena 64-bit mampu menampung 256 jumlah bit di dalam register. Dengan kata lain, 64-bit lebih cepat 4 kali lipat dibanding dengan 32-bit. Jadi dari segi performance, basis 64-bit jauh lebih unggul daripada 32-bit. Dan memang seharusnya begitu, karena 64-bit itu merupakan pembaharuan dari 32-bit. Bahkan semua laptop keluaran terbaru sekarang, itu prosesornya sudah mendukung sistem 64-bit. Tapi bukan berarti setelah ini kita tiba-tiba memutuskan untuk menginstall sistem operasi 64-bit dengan alasan, basis 64-bit lebih unggul daripada 32-bit. Dan ini yang harus lebih diperhatikan lagi sebelum menginstall software khususnya sistem operasi. Kita harus mengenal spesifikasi laptop yang akan diinstall. Begitu pula dengan software yang akan diinstall, baik itu sistem operasi maupun aplikasi. Karena setiap software itu memiliki spesifikasi minimum requirement. Kemampuan sebuah perangkat untuk menyelangkan software tersebut. Sedangkan perbedaan mendasar pada kedua basis sistem ini, pertama dari kapasitas RAM yang digunakan. Memori RAM juga memiliki pengaruh lebih besar dalam hal kecepatan dari komputer yang digunakan. Angka yang lebih besar pada kapasitas memori RAM tentu lebih cepat dalam memproses data. Tapi saya rasa ini pemurusan memori RAM jika menggunakan sistem 32-bit dan memasang memori 8GB. Kenapa? Karena sistem 32-bit, penggunaan memori hanya sampai di 4GB. Itu pun jika menggunakan memori 4GB yang terbaca hanya 3GB lebih. Dan akan optimal jika menggunakan RAM dengan kapasitas 2GB. Sementara sistem 64-bit dapat digunakan untuk penggunaan hingga lebih dari 4GB. Perbedaan selanjutnya terletak pada kompetibilitas software. Jika menggunakan sistem operasi 32-bit, maka kita hanya bisa menginstall aplikasi dengan basis 32-bit. Kita tidak bisa menginstall aplikasi 64-bit di sistem operasi 32-bit. Dan jika menggunakan sistem operasi 64-bit, maka kita bisa menginstall keduanya. Kita bisa menginstall aplikasi dengan basis 32-bit, terlebih lagi aplikasi dengan basis 64-bit. Dan sebaiknya jika menggunakan sistem operasi 64-bit, akan lebih optimal jika menginstall aplikasi 64-bit pula. Perbedaan selanjutnya, ini mengenai sistem partisi hard disk. Dalam hal ini, MBR dan GPT. Sistem operasi 32-bit hanya bisa diinstall di format sistem partisi MBR. Kita tidak bisa menginstall sistem operasi 32-bit di format sistem partisi GPT. Sedangkan jika sistem operasi 64-bit, kita bisa menginstall sistem operasi di format sistem partisi MBR. Dan kita juga bisa menginstall sistem operasi 64-bit di format sistem partisi GPT. Perbedaan selanjutnya terletak pada folder instalasi dari aplikasi yang diinstall. Di Windows Explorer, tepatnya di DRIVE-C, jika menggunakan sistem operasi 32-bit, kita hanya punya satu folder program file. Sedangkan jika menggunakan sistem operasi 64-bit, kita memiliki dua folder program file. Satu program file X86 dan satu program file saja. Jadi di Windows Explorer, tepatnya di DRIVE-C, jika menggunakan sistem operasi 64-bit, maka kalian akan memiliki dua folder. Satu folder program file dan satu program file X86. Itu jika menggunakan sistem operasi 64-bit. Sedangkan jika menggunakan sistem operasi 32-bit, maka kita hanya memiliki satu program file. Dan maksud kedua folder ini, jika ada aplikasi yang diinstall, basisnya 30-bit, maka file aplikasi itu akan disimpan di folder program file X86. Jadi X86 ini merupakan nama lain daripada basis 32-bit. Sedangkan jika ada aplikasi yang diinstall, basisnya 64-bit, maka akan disimpan di program file. Maka dari itu, kenapa tadi saya bilang, sistem operasi 64-bit lebih unggul dibanding dengan sistem operasi 32-bit. Karena sistem operasi 64-bit memiliki apa yang dimiliki pada sistem operasi 32-bit. Sedangkan sistem operasi 32-bit tidak memiliki apa yang dimiliki oleh sistem operasi 64-bit. Dengan kata lain, sistem operasi 32-bit tidak mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh sistem operasi 64-bit. Sedangkan sistem operasi 64-bit mampu melakukan apa yang bisa dilakukan oleh sistem operasi 32-bit. Baik, jadi itu perbedaan yang mendasar dari sistem 32-bit dan 64-bit. Dan tentu masih banyak lagi perbedaan dari kedua basis sistem ini yang kita bahas hanya sebagian dan masih berhubungan dengan apa yang akan kita lakukan di video-video berikutnya. Tentunya di playlist ini dan di channel ini. Baik, serasa cukup untuk video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.